Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Intro Al-Rahman, Al-Rahim, Maliki, Yomuddin Ya'ka na'abur wa'ayya'ka naisa'i Dina's-siratul-mustakimah Sera'atul-ladhina'na'am ta'ala'yam wa'na'adhu'a'ala'yam Bismillah, walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina mulana muhammad bin abdillah Wa'ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa bilah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rahimallahu Imra'an Iya Rahimallahu Imra'an Salla gablal asri arba'an Hadithun sahih rawahu Abu Dawud Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rahimallahu Imra'an Semoga Mendapatkan rahmat Allah Diduakan sama Nabi Imra'an seseorang Salla gablal asri Dimana dia sholat Sebelum melaksanakan sholat asar arba'an empat roka'at Hadithun sahih diriwatkan Abu Dawud Hadithun sahih diriwatkan oleh Abu Dawud Ada beberapa sholat yang disebut sholat rawatib gobliyah atau ba'diyah Sholat gobliyah itu adalah sholat yang disunakan dilakukan sebelum melaksanakan sholat lima waktu yang wajib Ba'diyah yaitu setelahnya Tetapi Kalau seandainya setelah masuk waktu kemudian Keburu dia sholat duluan Gobliyah juga boleh dilaksanakan Setelah melakukan sholat fartu Karena selesai atau habisnya waktu gobliyah itu dengan habisnya waktu sholat fartu Nih kita kasih contoh Sholat gobliyah asar Empat roka'at disunakan ini kan Hadith Enggak nututi waktunya karena keringen-kerinan Berangkat ke masjid udah sholat asar duluan Setelah sholat asar gimana? Enggak apa-apa sholat gobliyah asar Enggak apa-apa boleh Haram itu hukumnya? Enggak Kalau matahari syafi enggak begitu Kenapa sholat gobliyah itu Dilakukan setelah masuknya waktu Kalau gobliyah asar ya setelah masuknya waktu Kalau gobliyah itu duhur ya setelah masuknya waktu Sampai kapan? Sampai keluarnya waktu Kalau sudah maghrib enggak ada gobliyah asar Paham ini ya? Cuma sepatutnya jangan Kalau bisa jangan dilakukan setelah melakukan fardu Sebelumnya melakukan fardu Karena namanya gobliyah kan Tapi kalau sholat badia Enggak bisa dilakukan kecuali setelah melakukan fardu Badia duhur dilakukan sebelum sholat duhur Enggak bisa Bukan badia itu namanya Badia Paham ini ya? Sampai kapan? Juga sampai keluarnya waktu sholat Wajib atau faridho Disitu ada banyak Riwayat-riwayat tentang keutamaan sholat gobliyah atau badia ini Di antaranya sebelum asar Sebelum melaksanakan sholat Diduakan sama nabi orang yang istiqomah Sholat 4 rokaat sebelum sholat asar Sholat sunnah Maka semoga mendapatkan rahmat Allah Rahmat Allah ini Yang menjadi sebab saudara orang selamat dari neraka Yang menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga Yang menjadi sebab orang itu diampuni dosanya Yang menjadi sebab orang itu mati husnul khatimah Yang menjadi sebab orang itu sehat wal afiyat Yang menjadi sebab orang itu bahagia dunia akhirat Alhasil semuanya karena sebab rahmat Lah ini diduakan khusus sama nabi Yang istiqomah sebelum sholat asar Sholat 4 rokaat Diduakan semoga menjadi orang yang dirahmati Allah Kira-kira kalau yang doakan nabi Dungoni mustajab apa enggak? Ya mustajab Cuma sindik dungat no kadang-kadang Nggak ngerungok no Nggak nurut Sampai ini diduakan ayo Insya sholat asar Sebelum sholat asar Sholat gabliya Sholat sunnah asar 4 rokaat Tadungan no Saya doakan Semoga kamu dapat rahmat Nggak mau Nggak-nak, nggak mau Padahal Kalau dia lakukan insya Allah seneng dunia akhirat Bahagia dunia akhirat Wiri tindak dua-dua Empat rokaat kok Apa yang dibaca Sakharapi sebetulnya Baca apa aja juga boleh Nggak baca apa-apa Fatih Hatok juga bu Juga boleh Nggak ada masalah Cuma ada amalan Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad itu Kalau sholat Sunnah asar Rokaat pertama Setelah fatihah Catatan diiring-iringan Ini sudah diamal Baca Ida zulzilatil ardu Zilzalah Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad 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 Kemudian yang terakhir Serata fatihah Baca Al-Habib Abdullah Baca Baca Maka nolek pengajian Ojo bondoku Pingdo Bongo Bondu Gawo Obul Pen Sama Kertas Jadi kalau ada Faedah-faedah itu Bisa dicatat Bisa dilakoni Ini yang dilakukan oleh Salafus Soleh Tapi nggak harus Kalau saya nggak hafal Ini semua cokl Wallah Ahad Gak apa-apa Kan ada Empat rokaat Ada dua salam Dua rokaat Pertama Salam Sebelum Melaksanakan Dua rokaat Kedua Baca Doa Assalamu Alayna Wa ala Malaikatil Mukarrabin Assalamu Alayna Wa ala Ibadillah Salihin Paham ini ya Jadi empat rokaat Sebelum Solat Ashar Rokaat Pertama Ada dua salam Rokaat Pertama Setelah Fatihah Baca Setelah 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 Baca Kemudian Setelah itu Salam Baca Assalamu Assalamu Alayna Wa ala Mala Ikatillahi Mukarrabin Assalamu Alayna Wa ala Ibadillahi Salihin Kemudian Setelah itu Solat lagi Yang kedua Setelah Fatihah Solat Setelah Fatihah Di Rokaat Pertama Baca Al-Qa 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 Ria Kemudian Setelah itu Setelah Fatihah Baca Apa Al-Hakumut Takah Takathur Kemudian Nunggu Solat Ashar Nunggu Solat Kalau Nunggu Solat Ashar Baca Istighfar 100 Kali Astaghfirullah 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 100 Kali Sampai Komat Kemudian Setelah itu Solat Kenapa 100 Kali Luang Nabi Diriwayatkan Istighfarnya 100 Kali Nabi Tidak punya Dosa Istighfar Minta 100 Kali Istighfar Astaghfirullah 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 100 Kali Ini Amalan Daripada Beliau Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Had Hadad Oh Ditinggal Orang Tidak Butuh Sunnah Sekarang Saya Mau Tanya Yang Penting Manusia Itu Makan Warag Atau Enaknya Yang Penting Warag Ya Enggak Tapi Orang Kepingin Eh Enak Karena Itu Ditambah Sati Ditambah Tempi Penyet Ditambah Ter 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 Penyet Ditambah Sambel Ditambah Itu Ditambah Ini Yang Penting Makan Itu Adalah Warag Kenyang Tapi Kalau Nikmat Dan Kenyang Tentunya Sembur Sembur Nah Sholat Itu Yang Wajib Itu Itu Yang Yang Harus Dilakukan Cuma Lah Kan Ada Lau Pauknya Kasih Ono Goblia Sama Badia Kasih Ono Dikir Dikir Ditambah Dikir Dikir Ditambah Dengan Doa Doa Itu Tidak Wajib Tapi Enak Jadinya Waduh Komplit Namanya Solatnya Kom Komplit Kenapa Sunnah 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 Juga Dilakukan Goblia Badia Dilakukan Nih Kita kasih Gambaran Lain Kenapa Ada Goblia Solat Itu Kok Kenapa Ada Goblia Orang Itu Pak Kalau Bertanding Itu Ada Latihan Dulu Ekstra Pemanasan Sebelum Renang Pemanasan Dulu Sebelum Sepak Bola Pemanasan Dulu Sebelum Tinju Sampai Lihat Tinju Diring Teman Teman Tapi Danau Musuh Itu Namanya Pemana Pemanasan Sebelum Solat Fardu Pemanasan Dulu Solat Geblia Apa Tuju Pemanasan Untuk Supaya Lebih Siap Jangan Pas Teng Kaget Paham Ini Sama Dengan Orang Sebelum Lari Lomba Lari Mencolot Mencolot Dulu Baru Setelah Itu Dikasih Satu Dua Tiga Dor Wah Wabat Tapi Kalau Tangi Dulu Dor Soroh Deladap Deladap Ketika Lupa Langsung Solat Fardu Tidak Apa-apa Tapi Deladap Deladap Nanti Tidak Bisa Khusuk Nantinya Dikasih Pemanasan Ada Solat Gabli Gabli Sehingga Sehingga Masuk Solat Fardu Betul-betul Sudah Siap Siap Khusuk Nya Siap Tadap Bur Nya Siap Ikhlas Nya Siap Hatinya Siap Tuhir Nya Siap Siap Semuanya Terus Kenapa Ada Badia Ada Badia Duhur Ada Badia Maghrib Ada Badia Asar Ya Ada Badia Isya Kenapa Kok ada Solat Badia Badia Tidak Semuanya Ada Badia Subuh Tidak Ada Badia Asar Tidak Ada Badia Kenapa Kok ada Badia Begini Solat Itu Dituntut Sempurna Solat Itu Dituntut Sempur Tapi Si Bolong Bolong Masih Ada Lobang Lobang Untuk Menempel Lobang Lobang Sholat Bukan Semen Bukan Lim Untuk Nempel Lobang Sholat 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 Badia Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Sholat Fardu Sholat Gobliya Adalah Pemanasan Untuk Supaya Sempurna Sholat Fardunya Ditambahi Sholat Badia Adalah Untuk Nempel Kekurangan Kekurangan Sholat Fardu Fardunya Karena Itu Kalau Ada Orang Istiqamah Sholat Gobliya Kemudian Sholat Fardu Sholat Badia Insya Allah Sholat Sholat Sempur Sempurna Laku Nih Sampean Kalau Sampean Bak Diyah Makan Sama Gobliya Makan Ada Sebelum Makan Jajan Jajan Luru Kemudian Makan Yang Fardu Makan Nasinya Makan Setelah Makan Rokok Badia Kata Kata karena itu jangan ditinggalkan walaupun itu sunnah, kata Nabi rahimallahu imra'an semoga dapat rahmat orang yang sholat arba'an gablal asri sholat 4 roka'at sebelum melakukan sholat ah asar faham ya setelah sholat dikira setelah sholat dikira, jangan setelah sholat mencetak kayak nak piri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebut lo setelah sholat tadi itu nikmati ada bacaan-bacaan yang diatur sama Nabi SAW kamu setelah makan langsung kerja mari makan langsung kerja saya leha-leha dulu menikmati makannya tadi itu kelekean ngombe kopi ayo kerja sikta sikta makan kok ya di ngombe kopi dulu itu cerita itu dan ini baru setelah sholat juga begitu jangan langsung mencetak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala kabirah kudun illa alal hashi'in sholat itu besar sholat itu artinya berat tugas yang besar gak semua orang sanggup padahal sebentar loh sampai sholat itu sebentar masa sholat itu sampai jam-jaman sholat itu sebentar besar itu sholat tapi kecuali orang-orang yang khusyuk dia bukan menganggap besar enak sholat itu enggak beban sholat itu malah menjadi satu rohah satu istirahat satu refreshing orang-orang yang sholat itu kalau kepingin kalau sumpah sholat hilang sumpahnya tapi kalau kita dijak sholat sumpah modelnya kenapa enggak sholat enggak sholat sebabnya Nabi itu kalau sholat hilang sumpahnya karena itu nabi menyatakan wajulat kurrotu'a ini di sholat dijadikan penghening mataku penghiburku adalah soh sholat seneng kalau sholat ya Allah nikmati sholat begitu tapi kalau kita ayo sholat sumpah setengah mati kenapa enggak sholat enggak sholat belum khusyuk belum khusyukin coba kalau kita mau khusyuk dalam sholat enggak kabiroh enggak berat itu sholat malah nikmat enak sholat itu nih orang itu Pak orang itu sibuk setiap harinya buka mata yang dilihat itu nyumpak noh ya enggak kelihatan Hai kelihatan anak-anaknya ya seneng kelihatan anak tapi Marengo susunilu susu harus kamu sediakan Hai kemudian biaya belajarnya harus kamu sediakan yang kamu denger juga begitu anak nangis wewe Kenapa sakit biaya pengobatannya harus kamu sediakan istri kamu kamu dengerkan suaranya apa ngomel lonjoni Mas paham ya akhirnya kamu keluar rumah dengan tenaga dengan pikiran untuk cari belanja macul mancal ngangkat uang macam-macam dan model pekerjaan tadi itu semuanya adalah divorsil karena gerakan itu akhirnya jantungnya semakin berdebar banyak gerakannya kalau begitu akhirnya pikirannya juga bekerja tenaga pikiran semua organ bekerja-bekerja perlu istirahat enggak perlu istirahat istirahat itu bukan tidur dok istirahat itu yang paling penting ketenangan jiwa Hai orang kadang-kadang bisa di atas kasur di ruang asing nggak bisa tidur kenapa enggak tenang jiwanya Hai yang namanya istirahat itu adalah bukan kamu tidur Kenapa belum tentu jiwa kamu tenang penge dan dulu Hai yang paling penting ketenangan jiwanya gimana cara untuk menentang menenangkan jiwa Hai rei di tenangkan jiwa matanya kamu supaya nggak ngelihat hal-hal yang membuat kamu tadi itu berpikir lihat tempat sujud mulut kamu baca kalamnya Allah Bismillahirrahmanirrahim kamu baca berpikir kamu baca tasbih telinga kamu dengerkan bacaan kamu kemudian pikiran kamu tadapur memahami meresapi makna bacaannya kamu hati kamu hadir bersama kebesaran Tuhan kamu kemudian gerakannya tadi itu adalah gerakan yang pelan Hai gerakan tadi itu gerakan yang bagus Allahu Akbar posisi berdiri berdiri yang tidak gerak-gerak posisi berdiri berdiri baca fatihah baca surat sampai normal hati fokus kemudian pikiran fokus pandangan fokus telinga fokus satu tak Allah 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 tak ada di situ nggak ada yang lainnya istirahat daripada pekerjaan istirahat daripada keluarga istirahat daripada istri istirahat daripada anak istirahat istirahat semuanya paham kau ini kemudian ruku 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 ini mesejajarkan Pak antara jantung dengan otak dan organ yang bawah ginjal sejajar ya B kalau berdiri kepala diatas paham nih kepala di atas jantung ada di tengah ginjal ada di bawah paham nih tapi kalau ruku sejajar semuanya ruku akhirnya peredaran darah akan bagus saat ruku tadi itu setelah bagus peredaran darah waktu berdiri bagaimana ruku sekarang dinormalkan lagi kemudian berdiri lagi kemudian sucut sucut dibalik ginjal yang asalnya bagian bawah jantung bagian tengah kepala otak bagian atas sucut dibalik ginjal paham nih perut bagian atas jantung bagian tengah kepala bagian bawah otak bagian bawah loh kekurangan cairan cairan kekurangan darah yang ada di otak orang kalau jarang kepala ada di bawah paham nih itu gampang pikun gampang tersenarik terserang penyakit kepala gampang macam-macam vertigo macam-macam paham ya karena itu sujud 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 cepat-cepatan nikmati itu sujud sehingga betul-betul tersap itu darah yang kebawah dari tersap oleh seluruh otak ini secara medis ya secara medis setelah itu duduk berdiri lagi tapi kaki diteguk kalau tadi peredaran tadi itu lebih baik kalau kalau berdiri jantung tadi itu dengan kepala lebih dekat ya dengan kaki lebih jauh jauh tapi kalau sudah duduk lain lagi paham nih jadi semuanya tadi itu dohir batin bagus sampean karena yang enak nikmati cepat-cepat sholat juga bisa nikmat nikmat itu sholat anda akan menjadi orang yang hatinya bagus pikirannya fresh istirahat sholat itu istirahat karena itu orang dulu itu turunnya dake sholatnya banyak sehat lu sampai yang turut sholat titik kencing manis memang bukan orang soleh kok bukan orang orang yang soleh kok kita ini orang dulu itu loh enggak ada alat-alat istirahat alat-alat olahraga itu enggak pakai olat-alat olahraga orang dulu itu kerja kerja dia tapi ibadahnya yang mempeng yuk sehat orang dulu sekarang olahraga macam-macam yuk tetap punya gedung kadang-kadang kenapa enggak seimbang enggak seimbang ibadahnya karena itu dipilih waktu-waktu waktu-waktu bagaimana caranya kamu tadi itu betul-betul bisa fresh pikiran kamu subhanallah nikmat islami diantaranya waktu asar kenapa kok dipilih waktu asar anda ini setelah bekerja setelah bekerja mulai pagi sampai sore perlu istirahat tak uh setelah bekerja perlu istirahat istirahat lewat solat 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 fokus kalau anda khusyuk saatimu sahabat bacaan kamu hati kamu pikiran kamu semuanya dalam solat maka suri itu anda fresh apalagi setelah itu diteruskan dengan dikir-dikir dikir-dikir wah tambah luar biasa nah kalau kita kan enggak solat Allahu Akbar lima menit ada di pasar pikiran ini Allahu Akbar ada di tuku pikiran ini Allahu Akbar ngeracu pikirannya enggak fresh sejadinya karena itu tegang KB tegang tak kasih contoh sampai tak kasih contoh ini gambaran orang yang enggak hadir hatinya abdol dikir-dikir fa'alam annau la ilaha illallah la ilaha illallah pas metu sekoy kelotek mendelik matanya lo ilingsutu tadi ini hati hatinya ya Alhamdulillah masih dikir mulutnya masih dikir mulut mulutnya tapi tidak hati hatinya tidak hati kalah sama orang yang main catur kalah sama orang yang main sekak kalah dengan orang yang main kartu sampai lihat orang yang main kartu main kartu jepitan tau jepitan gak di jepit kadang-kadang di jepit sampai 10 kakrosulhoi masih terus main lo kok iso main kartu husuk le sembahyang coba jepitan loroh dia gak di jepit bingung ini lah wa innaha la kabiratun illa alal khasyi'in karena itu kalau sampaian bisa khusyuk dalam sholat nikmat sholat tadi itu nikmat sholat tadi itu itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan insyaallah runga ini mau istiqomah nge istiqomah sebelum sholat asar sholat 4 rokaat sebetulnya banyak sholat sebelum sholat subuh 2 rokaat kata rasulullah janjurkan sholat sholat goblia itu luar biasa malah kalau ada bacaan yasin ya amannya Allah dan baca yasin sholat goblia tuhur 4 rokaat yasin itu ada 5 makro dibaca misalnya rokaat pertama 2 makro setelah itu baca ayat kursi nah setiap itu ditihat selesai 4 rokaat yasin kemudian kenapa dimanfaatkan karena saat itu pintu langit kata rasulullah dibuka doanya mustajab sholat duhur kemudian sepurnakan sholat tadi ya sebelum asar sholat goblia tuh lah sunnatul asar 4 rokaat setelah mahrib sholat badiyatul ma mahrib ada kaiviyahnya diatur juga sama salaf lah terus gimana goblia goblia juga ada goblia juga ah juga ada tapi biasanya dimasih disini langsung karena ngambil gol jadid imam syafi'i waktunya mahrib itu adalah sing singkat gak apa-apa goblianya dilaksanakan setelah sholat mahrib setelah sholat badiyatul mahrib sholat goblia tul mahrib malah di sebagian salaf mengamalkan setelah fatihah baca surat sajidah yang pertama yang kedua setelah fatihah baca surat eh apa namanya oh bukan 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 setelah itu melaksanakan sholat awabin ha sholat awa awabin ha sholat awabin ada beberapa riwayat yang melaksanakan sholat awabin itu dibangunkan nanti istana di surga tahu di istana tau di istana sampean omah gedeg nyewos kan istana bukan di Jakarta istana ada di surga di surga setelah itu sholat badiyatul risa nanti akan kita terangkan panjang lebar tapi yang jelas sholat sunnah jangan ditinggalkan sholat sunnah jangan ditinggalkan karena eman karena itu akan membuat hati kamu khusyuk ketika kamu jadi khusyuk hati kamu kamu menjadi orang yang tenang dunia sampai akhirat bahagia dunia sampai akhir akhirat semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung amin Allahumma amin Damaikan hati sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Terima kasih terima kasih Terima kasih